Inilah seputar informasi dan edukasi kesehatan bersama praktisi herbal Agarik Pro Indonesia. Selamat mendengarkan. Satu-satunya produk herbal yang dalam bentukan kaplet. Agarik Pro ini diproduksi oleh PT Asimas Malang. Sudah bersertifikat ISO 9001 tahun 2008 dan juga sudah memiliki label CMP atau Good Manufacturing Practice sahabat sehat semuanya atau cara pembuatan obat yang sehat dan benar. Selain itu ada HACCP atau Food Safety sahabat sehat semuanya dan obat yang kami produksi ini sudah lulus uji dalam pembuatan obat yang tepat. Selain itu untuk sahabat sehat yang beragama muslim jangan khawatir, jangan berkecil hati bahwa produk kami sudah dilengkapi oleh label halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang paling penting ya, yang terakhir adalah produk kami sudah dilengkapi oleh badan POM yaitu TR1725211. Baik sahabat sehat semuanya, tidak berlama-lama lagi saya akan memberikan informasi yang menarik hari ini ya. Dan pastikan sahabat sehat Agarik Pro semuanya tidak pindah ke lain hati tetap di channel Radio Kesayangan Anda ini. Yang mana hari ini Risu akan mengupas tuntas seputar kesehatan reproduktif, seputar kesehatan apa ya sahabat sehat. Saya bilangnya ini sakit yang sering sekali dihadapi kaum wanita, kadang kaum adam pun juga sering ya. Tetapi ini lebih rentan dihadapi oleh kaum hawa yaitu infeksi saluran kencing atau ESK. Dan baik sahabat sehat semuanya yang ingin memiliki keluhan-keluhan seputar penyakit reproduksi, mungkin diabetes, ataupun ada gejala-gejala tertentu yang saat ini terdiagnosa di saluran cerna Anda, adanya tumor di tubuh Anda ataupun ada penyakit-penyakit seperti kanker. Sahabat sehat semuanya jangan khawatir lagi karena memang obat kami secara literatur dari pakarnya yang mana kandungan jamur dewa ini sangat bagus untuk menekan sel-sel kanker dan sel tumor yang ada di tubuh kita. Jadi selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kandungan dari jamur dewa ini sangat tepat untuk menekan pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor di tubuh kita. Baik sahabat sehat semuanya, bagi yang ada keluhan tadi bisa langsung telepon di call center kami di 0821-3252-2030. Sekali lagi ya, di 0821-3252-2030 di jam 7 pagi sampai jam 7 malam, di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sekali lagi ya, di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Jadi manfaatkan saja kesempatan ini untuk bisa sharing dan konsultasi seputar kesehatan ataupun untuk konsultasi tentang produk kami yaitu Agaric Pro. Baik sahabat sehat semuanya, bahwa tadi saya sampaikan banyak sekali kaum hawa yang memiliki infeksi kandung kemih atau bisa kita lihat atau sering kali kita dengar yaitu ISK atau infeksi saluran kencing. Jadi ISK ini merupakan salah satu jenis infeksi saluran kemih yang paling sering terjadi dan penyakit ini lebih sering menyerang kepada wanita dibandingkan kaum pria. Nah, hal ini disebabkan oleh ukuran uretra atau saluran urin kita yang ada di kandung kemih menuju ke luar tubuh itu jauh lebih pendek dan jarak uretra dan anus ini juga jauh lebih pendek juga. Jadi maka dari itu, untuk kaum hawa biasanya lebih mudah terdeteksi penyakit ISK ini. Jadi buat sahabat sehat yang kaum hawa harus hati-hati ya. Nanti di akhir acara saya akan memberikan tips dan trik sebagaimana cara membersihkan organ kewantaan dengan tepat atau cara untuk membersihkan atau bisa dibilang cebok yang paling tepat untuk kaum hawa seperti itu. Jadi agar terhindar dari penyakit ISK seperti itu ya sahabat sehat semuanya. So, sekali lagi jangan pindah ke channel lain karena informasi-informasi ini mungkin sangat bermanfaat bagi sahabat sehat yang ada di rumah begitu juga mungkin akan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satunya memang ISK ini paling banyak terdeteksi oleh kaum hawa dan infeksi ISK ini jarang menyebabkan komplikasi bila ditangani sejak dini ya sahabat sehat. Namun, bila dibiarkan infeksi kandung kemih ini bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti infeksi ginjal dan hematuria atau kencing berdarah. Dan apa sih sebenarnya gejala atau infeksi ISK ini gitu ya? Jadi langsung saja ini ada beberapa faktor atau beberapa gejala yang muncul apabila sahabat sehat semuanya terdiagnosa penyakit infeksi saruan kencing. Kejala infeksi ini pada orang dewasa dan anak sedikit berbeda sahabat sehat semuanya dan pada orang dewasa pun juga ada beberapa ciri-ciri dan faktor yang cukup kompleks. Salah satunya adalah rasa nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Nah, ini sahabat sehat yang ada di rumah. Seperti apa? Mungkin pernah merasakan, loh, masih hari ini saya ketika kencing kenapa di bagian ujung kemaluan? Itu biasanya kalau cowok ya ataupun kalau wanita rasa setelah kencing itu di kemaluan rasanya panas kayak tidak maksimal keluarnya seperti itu. Nah, itu juga sebagai ciri-ciri bahwa sahabat sehat pun juga terkena infeksi saruan kencing seperti itu. Dan ini memang sudah bukan hal yang tabu lagi atau sering sekali dirasakan oleh sahabat sehat yang ada di rumah mungkin tetapi kadang informasi-informasi ini masih belum terlalu familiar. Jadi, senang sekali saya, Herisu, bisa memberikan informasi ini agar supaya sahabat sehat yang ada di rumah bisa lebih optimal untuk menjaga kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu gejala infeksinya adalah rasa nyeri. Selanjutnya adalah frekuensi buang air kecil itu lebih meningkat ya sahabat sehat semuanya dan juga tetapi kadang urin ini akan lebih sulit untuk keluar jadi nggak tuntas seperti itu, nggak aklimaks gitu ya. Nggak aklimaks seperti apa aja ya. Dan selanjutnya ada rasa tidak nyaman di perut bagian bawah dan bagian panggul. Selanjutnya urin itu akan berwarna lebih gelap atau lebih berbau yang tidak sedap. Karena ini mungkin ada bakteri E. coli yang ada di dalam tubuh kita yang mungkin akan tercampur dengan organ-organ intim yang lainnya seperti itu ya. Dan selanjutnya ini kadang terdapat darah di dalam urin atau lebih kita bilang secara medis adalah hematuria seperti itu. Dan yang terakhir gejala infeksi kandung kemih ini atau ISK ini adalah demam dan tidak enak badan. Kadang mudah demam, kadang sembuh, kadang demam lagi, kadang sembuh seperti itu. Jadi itu untuk orang dewasa. Dan ciri-ciri berikutnya untuk anak-anak ya, beberapa gejala infeksi dari infeksi saluran kencing. Untuk anak-anak biasanya ada ciri-ciri demam, sering mengompol di siang hari ya, tubuh mudah lelah, napsu makan kadang juga berkurang, dan yang paling sering adalah rewel dan muntah. Nah ini yang perlu diperhatikan buat mama-mama yang ada di rumah, buat ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin buah hatinya yang sering sekali bermain air di luar ya, dalam artian mungkin bermain di sungai, bermain di jomberan, mungkin di air hujan, itu harus hati-hati juga. Dan tentunya juga harus hati-hati buat teman-teman yang mungkin sering buang air besar di toilet umum. Nah ini harus diwaspadai sahabat sehat semuanya, karena memang penyebaran ISK di toilet-toilet umum cukup riskan sekali ya, karena apalagi wanita ini memiliki tiga lubang sekaligus yang mana saling berdekatan. Jadi ini juga harus diperhatikan. Baik sahabat sehat semuanya, setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan kembali lagi memberikan informasi seputar penyakit infeksi saluran kencing. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Kesayangan Anda. Yang Anda dengarkan saat ini, informasi dan edukasi kesehatan yang dipersembahkan oleh Herbal Agaric Pro, membantu menjaga stamina, daya tahan tubuh, serta membantu penyembuhan gejala penyakit-penyakit degeneratif. Balik lagi bersama saya, Herisu, pakar Herbal dari PT Asima Semalang. Tentunya di program kesayangan kita semuanya, yaitu Bincang Sehat bersama Agaric Pro. Karena sahabat sehat semuanya di rumah mungkin tidak asing lagi dengan Agaric Pro, jadi tidak perlu banyak cakap seputar obat yang kita sayangi ini ya. Tapi perlu diingat, sahabat sehat semuanya, memang Agaric Pro ini satu-satunya perusahaan yang memiliki lisensi resmi yang mana membawa dan memegang dalam pemanfaatan jamur dewa. Jamur dewa ini adalah jamur dewa yang berasal dari Brazil dan dikembangkan oleh ilmuwan yang ada di Jepang dan saat ini menjadi kandungan utama dan satu-satunya dari PT Asimas. Jadi tidak perlu diragukan bahwa Agaric Pro ini adalah produk yang berstandar internasional karena memang bukan hanya Bepom saja sahabat sehat semuanya. Jadi selain Bepom ada GMP, ada HA CCP, ada label halal dari MUI, dari ISO 2000, HA CCP tadi yang saya sampaikan. Jadi ini sangat komplit sekali. Dan secara riset, secara medis pun kita juga dilengkapi. Jadi perusahaan kami bukan perusahaan yang ecek-ecek seperti itu ya. Karena memang banyak sekali sahabat sehat semuanya obat herbal yang ada di pasaran yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan dari fungsi dan dari efek sampingnya seperti itu ya. Jadi pastikan ketika kita mengkonsumsi obat herbal itu dipastikan secara lisensi, secara administratifnya dilihat seperti itu ya. Baik, sahabat sehat semuanya yang mungkin sahabat sehat memiliki keluhan-keluhan tertentu ya. Mungkin sahabat sehat semuanya ada keluhan gula darah tinggi, ada keluhan mungkin asam lambungnya seling naik, pencernaannya sering sakit, dan juga mungkin livernya sering terganggu. Karena seperti saya bilang beberapa topik-topik sebelumnya, fungsi liver itu sangat kompleks karena memang sangat berhubungan dengan organ cerna kita. Seperti itu. Baik, sahabat sehat semuanya, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya penyakit infeksi saluran kencing tadi bukan hanya terdeteksi oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak kecil pun juga bisa terdiagnosa penyakit infeksi saluran kencing. Jadi kadang kita harus berpikir, kapan kita harus datang ke dokter untuk konsultasi apa? Kapan kita harus ke dokter untuk berobat ya? Jadi menurut saya, segera saja ke dokter apabila buang air kecil disertai nyari dan berlangsung secara lama atau bila terdapat darah di dalam urin, periksakan oleh dokter juga diperlukan bila gejala yang ada di atas tadi kembali muncul meskipun sudah mengkonsumsi antibiotik yang diberikan oleh dokter seperti itu. Dan juga sahabat sehat semuanya pastikan periksa ke dokter anak bila memang anak kita sering mengompol di siang hari ini. Sahabat sehat, ibu-ibu yang ada di rumah, pastikan anak kita dicek ke dokter terdekat apabila anak-anak kita sering ngompol di siang hari. Meski demikian, kita tidak perlu panik bila anak kita ngompol di malam hari karena memang kondisi tersebut sudah tidak terlalu atau tidak menjadi penanda bahwa infeksi saluran kencing ini terdapat pada anak Anda seperti itu. jadi ketika infeksi kandung komi atau infeksi saluran kencing ini menyebar ke ginjal segeralah datang ke UGD terdekat. Dan biasanya infeksi saluran kencing ini akan muncul ciri-cirinya apabila terinfeksi ke ginjal salah satunya adalah adanya demam yang cukup tinggi dan menggigil dalam waktu lama. Selain itu juga adanya rasa mual atau muntah dan yang paling sering adalah adanya rasa sakit pinggang dan adanya rasa sakit di punggung bawah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya sahabat sehat yang ada di rumah. Dan perlu kita ketahui apa sih sebenarnya jadi penyebab infeksi saluran kemih atau penyebab dari penyakit infeksi saluran kencing itu apa saja sih sebenarnya seperti itu. Nah jadi perlu kita ketahui juga infeksi saluran kemih atau penyakit infeksi saluran kencing ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri namun bisa juga terjadi akibat kondisi lain. Dan berikut ini beberapa dari penyebab infeksi ISK atau infeksi saluran kencing yang pertama adalah infeksi bakteri sahabat sehat yang ada di rumah. Jadi infeksi kandung kemih ini akibat dari bakteri terjadi ketika bakteri dari luar masuk ke dalam saluran kemih kita melalui uretra dan mulai berkembang biak dan pada sebagian besar sahabat sehat semuanya kasus ini atau infeksi ini disebabkan oleh bakteri ekoli ya bakteri ekoli ini sering terdapat di mohon maaf di kotoran manusia di kencing dan juga di air-air yang kotor. Bakteri ekoli ini normalnya memang hidup di usus sebenarnya ya sahabat sehat semuanya dan tidak menimbulkan masalah kecuali bila memang masuk ke kandung kemih tadi. Jadi beberapa faktor yang memang bisa menjadi penyebab masuknya bakteri ke kandung kemih salah satunya yaitu ketika kita habis poop habis buang air besar ketika kita membersihkan anus itu kurang tepat ya jadi nanti di segmen berikutnya akan saya jelaskan bagaimana sih cara untuk membersihkan atau mencuci organ kemaluan kita selepas kita buang air besar seperti itu. Dan selanjutnya yang menyebabkan bakteri ekoli masuk ke kandung kemih kita salah satu adalah penggunaan alat kontrafeksi diafragma jadi bisa jadi mohon maaf nih jadi secara medis kadang ada yang memakai kondom tetapi main jalur belakang habis itu sama istrinya main jalur depan nah ini juga cukup berbahaya akan sering sekali terjadi penyakit-penyakit infeksi saluran gencing yang muncul jadi bukan hanya sensasinya saja tetapi juga akan berakibat cukup fatal seperti itu dan selanjutnya penggunaan katheter atau berhubungan seks nah tadi yang saya sampaikan berhubungan seks yang tidak sehat itu juga berpengaruh kepada munculnya infeksi saluran gencing dan penyebab lain salah satunya adalah adanya efek samping obat-obatan seperti kemoterapi terus adanya efek samping terapi radiasi terus ada penyakit-penyakit seperti prostat batu ginjal diabetes dan segala macam dan kemudian penyebab lain ini juga bisa disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang melemah ya sahabat sehat semuanya mungkin karena akibat corona karena daya tumbuh turun atau memang sahabat-sahabat yang mungkin memiliki kondisi HIV segala macam itu juga sangat berpengaruh karena memang daya tahan tubuhnya sering turun dan yang terakhir memang adanya perubahan hormon pada masa menopos dan kehamilan itu juga rentan sekali terjadi infeksi saluran kencing seperti itu ya dan perlu diwaspade juga bahwasannya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita terdapat rasa atau ciri-ciri seperti itu nah ini yang perlu didiagnosa ya sahabat sehat semuanya diagnosa secara umum agar supaya kita mengetahui bahwa kita terkena infeksi saluran kencing atau tidak adalah salah satunya kita harus datang ke dokter atau ke klinik terdekat untuk mengkonsultasikan riwayat penyakit kita ke mereka dan setelah itu mungkin dokter akan mendiagnosis apa yang harus dilakukan salah satunya biasanya adanya pengetesan tes urin nah tes urin ini adalah biasanya untuk mendeteksi keberadaan bakteri di dalam urin biasanya ada bakteri E.coli ada kelebihan gula darah di dalam urin segala macam itu sangat penting untuk pendiagnosisan pertama atau pengecekan pertama seperti itu ya dan selanjutnya biasanya ada pengecekan lanjut yaitu sitoskopi itu merupakan melihat saluran kemih kita dan itu pun biasanya apabila diperkukan sih sahabat sehat semuanya jadi jangan khawatir aduh Mas Yeri saya takut kalau ke dokter nanti takutnya saya di ini itu jangan khawatir karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati ya dan selanjutnya biasanya ada pemindaian dengan ronsen atau USG untuk memeriksa kemungkinan kelainan ini ada pada kandung kemih sahabat sehat semuanya jadi perlu dipastikan juga ya dengan menjaga daya tahan tubuh dengan baik dengan menjaga kebersihan organ intim kita itu sangat penting sekali jadi buat sahabat sehat semuanya kenapa agaric pro ini sangat match atau sangat cocok sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar supaya juga bisa terhindar dari bahayanya infeksi saluran kencing karena memang agaric pro ini tinggi antioksidan meningkatkan daya tahan tubuh sekali lagi bisa meningkatkan daya tahan tubuh otomatis apabila ada bakteri-bakteri yang masuk ke tubuh kita secara otomatis bisa menjadi protektif yang bagus untuk tubuh kita seperti itu baik sahabat sehat semuanya setelah pesan-pesan berikut ini saya akan kembali lagi jadi jangan berpindah ke channel Anda tetap pastikan berada di saluran radio kesayangan Anda yang Anda dengarkan saat ini informasi dan edukasi kesehatan yang dipersembahkan oleh Herbal Agaric Pro membantu menjaga stamina daya tahan tubuh serta membantu penyembuhan gejala penyakit-penyakit dekeneratio baik sahabat sehat semuanya balik lagi bersama saya Herisu pakar Herbal dari PT Asimas Malang tentunya di program kesayangan kita bincang sehat bersama Agaric Pro baik sahabat sehat semuanya tadi saya sudah menyampaikan beberapa informasi seputar kesehatan reproduksi seputar kesehatan infeksi saluran kencing atau ESK atau bisa dibilang adalah saluran kandung kemih ya jadi banyak sekali biasanya sahabat sehat yang ada di rumah merasakan hal demikian tetapi tidak begitu dirasakan dan ini perlu diwaspadai karena memang kalau sering terjadi hal demikian atau dengan ciri-ciri demikian tetapi kita tidak bisa mengubah gaya hidup kita atau tidak segera kita obati akan ditakutkan munculnya beberapa infeksi yang sangat krusial atau sangat berbahaya salah satunya adalah infeksi ginjal yang tadi jadi gak mau kan jadi kalau bisa kita harus menjaga kesehatan sedari edini atau kita harus lebih peka ya terhadap kondisi-kondisi kesehatan kita baik sahabat sehat semuanya tadi sudah saya sampaikan seputar diagnosis apa sih yang perlu kita lakukan atau pengecekan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merasa hal demikian kalau untuk mengetahui apakah kita terkena infeksi selaruan kencing atau tidak sahabat sehat semuanya tadi sudah saya sampaikan cukup datang ke dokter cek urin lengkap itu disitu sudah bisa mengetahui bahwa sahabat sehat semuanya memiliki infeksi selaruan kencing atau tidak jadi yang paling penting adalah bisa datang ke dokter bisa konsultasi habis itu dicek urinnya kalau memang di urinnya terdapat bakteri-bakteri yang mungkin melebihi ambang atas dipastikan dokter akan mendiagnosa lanjut jadi seperti itu jadi jangan biarkan rasa sakit yang ada di tubuh kita itu menggerogoti kita gitu ya jadi selagi kita masih ada waktu untuk berobat selagi ada waktu kita untuk mencari kesembuhan segeralah datang ke dokter karena memang kalau memang sudah infeksi lanjut atau memang sakit lanjut itu akan lebih susah untuk diobati sahabat sehat baik jadi tadi setelah kita diagnosa baru kita akan bisa menentukan pengobatan apa yang tepat untuk infeksi saluran kencing atau ISK atau juga bisa dibilang infeksi kandung kemih jadi infeksi kandung kemih ringan biasanya sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari ke depan namun untuk membantu meredakan gejala pasien bisa melakukan beberapa hal berikut jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau kita terjadi infeksi saluran kencing secara ringan yang pertama memang yang paling penting kita harus banyak air minum air putih agar kadar cairan di dalam tubuh kita tetap terjaga dengan mengkonsumsi air putih pun juga elektrolit kita cairan kita akan tetap terjaga jadi kita tidak dehidrasi seperti itu dan selanjutnya mengkonsumsi obat berada nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen atau teman-teman semuanya yang mungkin punya obat-obat berada rasa nyeri boleh dikonsumsi tetapi kalau memang belum terdiagnosa terlebih lanjut jangan lebih mudah untuk mengkonsumsi obat-obat dokter dan selanjutnya hindari minum kopi hindari minum berarkohol dan juga hindari mengkonsumsi makanan pedas sampai dengan infeksinya sembuh karena memang itu akan sangat berpengaruh karena bakteri ekoli tadi memang paling besar ada di usus kalau memang kita konsumsi alkohol kopi dan makanan pedas yang lainnya akan berpengaruh kepada fungsi percernaan mungkin bakteri ekolinya akan semakin meningkat sehingga juga infeksi saluran kencing ini karena bakteri ekoli juga akan semakin lebih parah jadi kalau bisa kita kurangi minum kopi kita kurangi minum alkohol dan bahkan kita tidak perlu makan makanan yang pedas seperti itu dan selanjutnya hindari berhubungan seksual sampai infeksi benar-benar sembuh disimpan dulu tenaganya jadi disimpan dulu nanti suaminya bisa dikasih di kemudian hari pada infeksi saluran kencing atau ESK ini tergolong berat kalau memang sahabat-sahabat sehat yang ada di rumah memiliki infeksi saluran kencing berat pengobatannya tergantung kepada penyebab yang mendasarinya sahabat sehat semuanya makanya dengan berkonsultasi itu jauh lebih penting dan tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila kita terdiagnosa infeksi saluran kencing berat kita harus melihat dari faktor apa ini yang menyebabkan infeksi saluran kencing ini terjadi jadi kita harus mengetahui apa yang mendasarinya seperti itu jadi ketika infeksi kandung kemih ini disebabkan oleh bakteri dokter akan meresepkan antibiotik sahabat sehat semuanya yang sesuai dengan tingkat keparahannya dan kondisi dan jenis kelamin pasien karena memang mungkin dengan berbeda gender pun ada penanganan yang cukup berbeda antara laki-laki dan perempuan dan selanjutnya serta seberapa sering infeksi kandung kemih ini muncul di tubuh kita jadi untuk mengobati infeksi kandung kemih yang disebabkan oleh selain bakteri dokter akan menjalankan metode pengobatan tadi kan memang secara umum infeksi saluran kencing atau SK ini disebabkan oleh bakteri E.coli tetapi kalau memang infeksi saluran kencing ini terjadi akibat penyakit lain dokter itu biasanya akan mengobati atau memberikan obat rasa nyeri atau anti-depresan agar kita lebih nyaman rasa sakitnya lebih berkurang seperti itu dan selanjutnya pemberian cairan khusus seperti dimentil sulfokida atau bisa dibilang untuk membersihkan kandung kemih seperti itu jadi proses ini bisa dibilang seperti bladder installation agak sulit ya bahasa medisnya dan terapi peregangan kandung kemih itu sangat penting untuk meredakan nyari dengan memasukkan cairan atau gas ke kandung kemih biasanya memang metode-metode ini akan diberlakukan oleh dokter apalagi kandung kemih ini disebabkan bukan karena bakteri E.coli dan yang terakhir adalah adanya operasi seperti operasi pembesaran kandung kemih karena pengangkatan kandung kemih dan pengalian aliran urin ini agar bisa lebih normal seperti itu jadi itu tadi sahabat sehat semuanya beberapa pengobatan dari pengobatan infeksi saluran kencing seperti itu dan selanjutnya sebenarnya kalau ditanya apa sih mas jadi pencegahannya agar supaya kita tidak mudah terkena infeksi saluran kencing seperti itu pasti sahabat sehat yang ada di rumah bertanya-tanya seperti itu ya jadi apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab tadi sudah ada terus keluhannya ciri-cirinya sudah ada dan ini mustinya pasti banyak yang bertanya-tanya terus saya harus bagaimana solusinya untuk mencegah itu seperti apa kan seperti itu berikut ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi infeksi saluran kencing atau saluran kemih ya yang pertama jangan suka menunda buang air besar dengan menunda buang air besar ini juga berusiko sekali meningkatnya infeksi saluran kencing jadi buat sahabat sehat yang mungkin pengen pipis segera pipis saja jadi jangan ditahan-tahan dan selanjutnya biasanya banyak minum air putih salah satunya untuk menetralisir agar supaya tidak mudah terkena infeksi saluran kencing adalah dengan banyak minum air putih minimal memang 8 gelas sehari atau 2,5 liter sesuai dengan kebutuhan sahabat sehat yang ada di rumah dan selanjutnya hindari mandi dengan cara berendam di bathtub sekali lagi wanita memiliki 3 lubang yang sangat berdekatan otomatis sangat berisur sekali maksudnya bakteri-bakteri ke tubuh kita seperti itu jadi kalau bisa mandi di bathtub dan apalagi itu bathtub umum dalam artian di hotel seperti itu kan belum tentu kehigienasannya terjamin kalau untuk berendam juga harus berhati-hati seperti itu ya dan jangan menggunakan sabun atau parfum di area kemaluan nah ini biasanya untuk cewek-cewek ada antiseptik atau sabun-sabuan atau ramu-ramuan untuk cebok itu harus diperhatikan biasanya untuk obat-obatan atau sabun kewanitaan itu biasanya yang paling tepat adalah tidak berbau parfum-parfuman karena memang pH di dalam apa di samping area kewanitaan ini cukup rendah ya jadi memang ada sabun khusus yang memang diperlukan atau dipergunakan untuk kebersihan keintiman kewanitaan seperti itu nah selanjutnya gunakan pakaian dalam berbahan katun dan ganti setiap hari nah ini juga harus diperhatikan mungkin buat ibu-ibu buat mas-mas yang tidak setiap hari ganti celana dalam harus dipastikan ya kasihan nanti lembab ya si dedeknya lembab nanti mudah terkena infeksi saluran kencing juga nanti akan berimbas ke kenyamanan juga jadi kalau bisa dalam sehari itu minimal ganti 1-2 kali selanjutnya usahakan buang air kecil sebelum dan setelah berhubungan intim nah jadi sebelum berhubungan intim sahabat sehat semuanya sudah harus membersihkan mungkin kencing segala macam agar supaya ketika berhubungan intim itu tidak menahan seperti itu ya dan selanjutnya bagi wanita biasakan menyeka area genital atau area keintiman dari arah ke depan ke belakang agar supaya untuk menghindari bakteri E. coli seperti itu dan yang terakhir hindari pemakaian alat kontrasepsi yang mengandung spersida itu jadi kayak alat-alat kontrasepsi yang mungkin lebih ke hormonal seperti itu dan itu juga akan berisiko meningkatkan infeksi saluran gencing nah ini tipsnya buat sahabat sehat yang sering buang air kecil di tempat umum atau buang air kecil di tempat-tempat yang mungkin tidak semestinya ini juga harus berhati-hati ini khususnya ibu-ibu ya atau mbak-mbak yang ada di rumah jadi kalau memang habis buang air kecil ataupun habis buang air besar kalau bisa mencuci kemaluannya atau ketika kita habis bub kita ceboknya dari arah ke depan ke belakang jadi jangan dari arah ke belakang jangan ke depan karena apa? wanita itu ada tiga lubang jadi dari lubang anus lubang kemaluan sama lubang kencing gitu ya nah areanya cukup sangat berdekatan ketika kita apa cebok dari arah belakang ke depan otomatis ketika ada bekas bakteri atau bakteri yang ada di tangan kita akan dengan mudah berpindah berpindah ke lubang kemaluan otomatis akan masuk selain itu juga akan berpengaruh kepada reproduksinya juga gitu jadi dipastikan kalau untuk buang air besar atau buang air kecil kalau habis itu dan ceboknya itu dari arah ke depan ke belakang seperti itu ya agar supaya bakteri E.coli dari dubur tidak berpindah ke kemaluan itu yang satu dan selanjutnya gunakan air yang bersih kalau memang di tempat umum ya kalau di WC umum pastikan bawa air mineral dari luar untuk dibersihkan gitu dan biasanya selalu saya bilang untuk ibu-ibu karena memang sangat riskan sekali ya kalau memang buang air besar atau buang air kecil di tempat umum biasakan kalau buang air kecil di tempat umum jangan duduk di kloset duduk ataupun jongkok di area genangan di klosetnya kalau bisa biasanya ya kalau bisa karena memang resikonya lebih besar kalau bisa kencing itu cukup di pinggir-pinggirnya saja nanti langsung disiram karena apa ketika nanti ada cipratan air yang dari kloset yang kotor tadi berpindah ke kemaluan juga akan semakin cepat untuk tertularnya atau masuknya bakteri-bakteri yang tidak bagus untuk reproduksi itu akan berpindah seperti itu jadi mungkin itu sahabat sehat semuanya dipastikan untuk menjaga kewanitanya karena memang dengan hal-hal yang simple ini pun juga akan mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran gencing seperti itu ya sahabat sehat semuanya baik sahabat sehat semuanya pastikan kita bisa konsumsi agarik berusia rutin 1-3 kali sehari agar supaya meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga kita terhindar dari penyakit degeneratif jadi bahasa-bahat sehat yang mungkin mempunyai emah asam lambung meningkat ada liver ada fungsi ginjalnya terganggu ya gula darahnya meningkat atau tensinya meningkat sahabat sehat semuanya bisa konsumsi agarik berusia rutin 1-3 kali sehari 1 jam sebelum makan baik tidak terasa kami sudah berada di ujung acara dan kita akan lanjut di kesempatan berikutnya pastikan sahabat sehat semuanya bisa menjaga kesehatan dan bisa berkonsultasi sebelumnya oleh tim agarik pro yaitu di lain telepon 0821-3252-2030 untuk membantu menjawab seputar kesehatan dan keluhan Anda saya Herisu pakar Herbal dari agarik pro undur diri sampai ketemu di kesempatan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga kesehatan sahabat sehat semuanya baru saja Anda menyimak monolog informasi dan edukasi kesehatan dipersembahkan oleh agarik pro Indonesia salam sehat luar biasa bersama agarik pro selamat menikmati selamat menikmati